salam planter indonesia kita akan membahas sekali ini membahas tentang tanaman kelapa sawit dimana terjadi kesalahan dalam penunasan kelapa sawit yang dimana tanaman kelapa sawit kita tidak memiliki songgo atau yang dikenal dengan namanya songgo angin atau dalam bahasa kasar kebun itu namanya songgokon ah sudah lah itu gak usah kita bahas bahasanya itu karena bahasanya gak hanya untuk diucapkan karena pada prinsipnya tanaman kelapa sawit yang tidak memiliki songgo seperti ini adalah bagian dari memperkosa tanaman selawit itu sendiri dimana tanaman kelapa sawit yang tidak memiliki songgo yang ada adalah bahwa akan terjadi stagnasi atau perubahan aliran atau gaya dari vegetatif dari vegetatif menjadi generatif yang terjadi bahwa buah ini tidak akan semakin besar ketika pada hari ini panen kemudian ada buah yang tidak ada songgo maka bahwa pertambahan bcr-nya atau pertambahan beratnya itu tidak signifikan malah cenderung stagnan maka jangan sampai bahwa kita memiliki buah yang tidak memiliki songgo seperti ini kedua ketika tidak memiliki songgo maka konsekuensinya bahwa tanaman kelapa sawit ini kekurangan pelepahnya ketika kurangan pelepah maka bahwa akan berefek terhadap tidak hanya pada tanaman ini pada buah ini saja tapi buah-buah yang lain juga akan berefek karena bahwa apa? serapan sekali lagi jumlah pelepah adalah akan menentukan kemampuan tanaman kelapa sawit untuk penyerapan usur hara dan air jika jumlahnya berkurang maka tenaganya berkurang jangan pernah kita menjadi makhluk yang memiliki keinginan banyak tapi tenaganya tidak ada itu seperti tanaman sawit itu maka jangan pernah kita memperkosa tanaman kelapa sawit selain buah mentah adalah mengurangi jumlah songgo yang ada di tanaman kelapa sawit kekurangan songgo berarti kekurangan pelepah yang kedua selanjutnya apalagi di dalam mungkin para planner semuanya yang bekerja di dalam sebuah perusahaan ketika songgo nya tidak ada maka yang terjadi bahwa Anda semuanya para planner semuanya harus melakukan denda terhadap karyawan kita kenapa bahwa ini adalah sebuah hal yang salah karena bahwa terjadinya pengurangan songgo ini karena di dalam aturan perusahaan jelas pada tanaman kelapa sawit yang kecil songgo 2 atau songgo 3 sudah diterapkan apabila tidak ada songgo nya maka segera lakukan tindakan misalnya dinasihati dulu nasihati-nasihati kalau tidak ada langsung main sistem denda saja karena apa kita tidak hanya berapa namanya tidak berefek terhadap perusahaan saja tapi berefek terhadap pemanennya sendiri sekali lagi jika tidak ada songgo nya maka BCR akan turun semuanya keturun-turunnya BCR akan menjadi malah petaka bagi para pemanen kita BCR yang turun maka jumlah janjang yang harus dipanen dia basis borong dia harus yang terpuni jumlahnya semakin banyak maka waktu yang panen semakin banyak ini adalah cuma masalah kesalahan cuma pada songgo nya saja oleh sebab itu mari kita sama-sama apalagi bapak ibu semua para petani semuanya yang memiliki kelapa sawit pribadi jangan pernah memperkosa tanaman kelapa sawit kita dengan mengurangi jumlah songgo nya apabila kita ingin mendapatkan produksi yang optimal BCR yang normal atau di atas normal yang jauh lebih bagus walaupun kita punya modal banyak tapi kalau serapan unsur hariannya serapan unsur hariannya rendah di karyawan kekurangan pelepak maka ibaratnya kita punya banyak duit tapi tidak bisa membeli apapun kenapa ya? karena banyak hal yang melatar belakangnya serapannya rendah oleh sebab itu mohon diperhatikan segera dinasehati kepada para pemilik ladang kepada apa? pemilik ladang kepada yang mengelola ladangnya ataupun kepada karyawan kita jangan pernah menghindari songgo yang sudah ditentukan pada tanaman kecil disini songgo 3 maka harus songgo 3 jangan kurangnya songgo 1 gak apa-apa ini jangan karena gak apa-apa ini akan berefek terhadap perusahaan berefek pada tanaman dan berefek pada jam kerja dia ke depannya mungkin itu saya dapat yang saya sampaikan semoga bermanfaat tanaman kelapa sawit seperti makhluk hidup yang lain juga ketika diperkosa maka dia akan meninggalkan jejak psikologis yang rusak yang akan banyak berefek terhadap banyak hal hindari memperkosa kelapa sawit terima kasih salam planter Indonesia